Terima kasih kawan-kawan dekan-dekan media kalian Kembali ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau perkembangan yang terakhir Dari kasus yang ada antara Pak Khotma Sitompul, kalian kami, dengan Bu Desire Nah tentunya biar lebih atraktif ini, gak apa-apa kita buka aja sesi tanya-jawab langsung Siapa yang mau bertanya, silakan Pertanyaan pertama, gue nanggapi dulu soal video hari ini Yang berada dari ribu, misalnya ribu yang menyebutkan Khotma stop Jadi begini, kalau pertanyaan mengenai masalah ribu mengatakan Khotma stop Saya mesti ingatkan lagi dari awal, bahwa kita ini gak pernah memulai Coba di-refresh ke belakang, bahwa memang kami hanya menanggapi aja Serangan-serangan atau expose itu dilakukan oleh pihak sana Terutama oleh pihak pengacaranya ya, Saudara Hormantaris gitu Yang sangat-sangat berlebihan Karena menurut kami, kalaupun mediasi terjadi Kalau mediasi terjadi, upaya hukum itu tidak pernah terhenti Kami akan lanjutkan terus Menjawab tadi mengenai apa yang disampaikan oleh ribu Tentunya kita hargain, tetapi Yang kami mau sampaikan dalam hal ini adalah Apakah kapasitasnya Ribu ini masih boleh mewakili apa yang menjadi perasaan dia sesungguhnya Karena kita tahu sendiri Dalam usia ribu yang 88 tahun Dan dalam segala kelebihan dan banyak kekurangannya Sebenarnya kami sangat meragukan Apa yang disampaikan statement-statement oleh ribu Karena dia mengingat seseorang aja sudah susah Nah bagaimana dia seolah-olah Dengan video hari ini menyatakan Bahwa Hotma Jangan ganggu dan lain sebagainya Ini ada apa gitu Pasti ada yang giring ini di belakang Ada yang ajar-ajarin ini di belakang Sehingga dibutuh mengeluarkan statement seperti apa yang terjadi hari ini Saya pikir itu jawabannya untuk yang pertama tadi Pertanyaan tadi itu bagus sekali Karena ini menyangkut masalah hukum Apakah Pak Hotma tahu Kita mesti jawab tegas sekarang Dan bertanggung jawab Bahwa kita gak tahu Kita pun sangat-sangat Katakanlah Kaget Mengetahui Gugatan itu sendiri Karena menurut hemat kami Gugatan itu Salah alamat Kenapa saya katakan salah alamat Menurut pemahaman hukum Dari sisi pandang kami Bahwa Penetapan ahli waris Atau penetapan seorang anak Menjadi anak Angkat atau anak Adopsi yang sah Itu dilakukan Boleh secara hukum Tidak lewat dari batas 18 tahun ke atas Nah sekarang Coba aja tanya sendiri nanti ya Klarifikasi Berapa umurnya Ibu Desire itu sendiri Nah kemudian baru diajukan Gugatan itu Dari 18 Nah persoalannya sekarang Bahwa Proses daripada Adopsi itu Harusnya dilakukan sebelum umur 18 Dan diajukan melalui Mekanisme yang namanya Permohonan Kepada pengadilan negeri Bukan gugatan Beda permohonan Karena kalau permohonan itu Pengertiannya Tidak ada masalah hukum disana Tetapi yang kami lihat Ya di dalam putusan itu Bentuknya adalah Gugatan Kalau gugatan Berarti ada persoalan disana Apa persoalannya Kalau mau di lebih jauh Persoalannya adalah Meninta Pengakuan Ya Dari pengadilan Bahwa Dia selama Hidupnya Ketanlah ya Dari mulai dilahirkan Tidak pernah Mendapatkan Hak asuh Atau hak adopsi yang sah Ya kan Nah Pertanyaan juga lagi kemudian Kenapa baru sekarang Itu diajukan Ya kan Itu kan urusan internal mereka Ya Kemudian Di dalam Akte perdamaian Ya Yang diurus oleh Saudara Anita Kolopaking Itu di akte perdamaiannya Ada tertulis Nih Seperti ini ya Gak apa-apa Ini Kita Dapat dari mana-mana Ya Ada yang ngantar ini ke sini Mengenai benar Apakah nanti putusan ini Karena ini copy kepada kami Silahkan di cek Ya Kepada pihak mereka Benar gak ini Tapi yang paling Kawatirkan Atau katakanlah yang bikin Kita menjadi miris Di sini adalah Dibikin di pasal 5 Kerahasiaan informasi Ya Saya bacakan ya Kalian boleh shoot ini ya Sambil dibaca Para pihak berjanji Untuk menjaga Kerahasian Seluruh informasi Yang diterima Atau diperolehnya Sehubungan dengan Adanya penanda tanganan Atau pelaksanaan Ketentuan Kesepakatan perdamaian ini Termasuk Negosiasi Dalam hal Kesepakatan perdamaian ini Dan usaha Serta prihal Pihak lainnya Kita terbut Tidak akan Dalam setiap saat Menggunakan Mengungkapkan informasi Rahasia tersebut Dan akan berusaha Sebaik-baiknya Untuk mencegah Publikasi Atau pengungkapan Informasi Rahasia tersebut Pertanyaannya Ya bagi kita semua Kenapa sih Mesti ada Sesuatu yang Dirahasiakan Kalau kita bicara Secara umum Kalau ada rahasia Berarti ada yang ditutupin Nah apa sih Yang mau ditutupin Satu Kemudian tadi pertanyaan Apakah Klien kami Sudara korna tau Pak korna gak tau Justru pertanyaan sekarang Kalau ada istri Mengambil suatu sikap Ya Melakukan bugatan Kepengadilan Tapi suami gak tau Apa-apa Pertanyaannya Ada apa ini Ada maksud apa-apa Dan dicantumkan juga Di dalam bugatan itu Bahwa ada kata-kata Untuk menghindari Keinginan pihak-pihak lain Ya Untuk menguasai warisan Jadi menurut kami Semata-mata melihat begini Apa ini bugatan itu Semata-mata memang Mau menyelamatkan warisan Ya kan Ya silahkan Ditanya ke dia Nanti jawabannya Saya pikir tuh Jawaban yang kedua Jawab pertanyaan ketiga Ke pak kata ya Kalau mereka Polomik ini Semakin melebaran Buas Makan buddiri sirit Atau terbang koto Karena menyampaikan Doa hak Saya sebagai klien Kesikitan Ini persetuan Buat Ini adalah simpel Ketika pak koto Bersudah Apakah masih ada Jalan nama yang Bersudah Bersudah Bu desire musti begini Ribu musti begini Pak musti begini Ya Inilah yang Makanya saya Dari awal Kalau bu desire Mencabut kuasa Ke hotman paris Karena sudah mempercayai Pak otto Artinya Dia udah percaya dong Bu desire dengan Pak otto kan Percaya dong Artinya udah gak percaya Dengan hotman paris Hotman paris Mesti mengundurkan diri Tahu diri dia Gue udah gak dipercaya Kok bisa Ibu desire sama Bams Datang ke pak otto Nah disini Pak kutman paris Tahu gak Kalau bu desire Sama Bams Datang ke Pak otto Kalau tahu Kutman paris Sebagai lawyer Karena lawyer Pak pan Bawah Saya gak tau lah Dia mesti mengundurkan diri Atau Dia tegur Bu desire Apa ini Kok yuk ujuk-ujuk Saya kan lawyer Kok yuk datang ke pak otto Nah makanya selalu Saya sampaikan Kalau ini Hotman paris Dicabut kuasanya Alhamdulillah Saya pikir Ini bisa menuju Kepada Penyelesaian Tapi kalau masih ada Si Entah siapa Si Tahan Yang banyak cincinnya Kayak si Tisi Ya saya pikir Gak bakalan selesai Enggak Karena dia terus olah Dia juga gak mau kehilangan Gak mau kehilangan muka Sebenarnya dia mesti Tanya lagi Pak otto Pak otto Kok bisa klien saya datang ke anda Nah inilah yang kita Ikutin semua Media Masyarakat Ikutin Ada apa ini Olahan Daripada Hotman paris Itu saya pikir Kuncinya kembali Kepada hotman paris Bu desire Maukah ini Urusan terus Bergulir di pinggir jalan Atau mau selesai Kalau selesai Saya cabut hotman paris Saya pikir itu anunya Solusi yang terbaik Atau saya tambahkan Atau lakukan upaya hukum Iya kan Kan mereka sekarang Yang memulai Gitu Ya ambil langkah hukum Kalau mau gugat ya Silahkan gugat Artinya penyelesaian Mengenang harta Itu kan bisa dilakukan Di luar pengadilan Dan bisa juga dilakukan Sesudah Bubarnya Lembaga perkaraan itu sendiri Kalau klien kami Pak otto Gak pernah punya niat Gitu Nah kalau memang mereka Menyatakan bahwa ini sudah tidak mungkin lagi segala macam Ya jalan dong Melangkah dong Ya kan Eh kasihan ini Pak otto Gitu loh ya kan Ketidakmampuan saudara hormat paris Untuk menyelesaikan ini Kemudian bola panas ini dilempar Ke Pak otto Pak otto sebagai ketua dpn pradi Ya kan Dengan semangatnya dia Kemudian coba Memediasi Tetapi Mbak si dilakukan Sana udah teriak Gak ada kemajuan Sejengkal pun Gak ada kemajuan sesenti pun Berarti gak ada yang dihargai Nama temen ini Gitu ya kan Padahal dia adalah bagian daripada Pradinya Pak otto Artinya Harusnya dihargai Apa yang dilakukan oleh Saudara otto Tapi dalam hal ini Dia udah teriak-teriak bahwa Tidak ada ini Tidak berhasil Gagallah apa segala macem Lah Kok begitu ceritanya Tapi ya dia lah yang Mesti bertanya sama dirinya sendiri Kenapa dia mesti sampaikan Seperti itu Tetapi artinya juga bahwa Ketidakmampuannya dia Dan kemarin itu Dalam statementnya Pak otto sudah mengatakan bahwa Kewajiban daripada Seorang lawyer pada waktu Berhadapan dalam satu persoalan Apalagi masalah Keluarga gini Melakukan mediasi Mediasi itu Sifatnya Mandatori Kalau kita Tahu nih yang diukur Kepada pertandingan tinju Kalau bilang ada Pertandingan Wajib Atau mandatori Nah itu wajib dilakukan Itu artinya mandatori Wajib Nah sekarang Kewajiban Yang sudah disampaikan Merupakan Tanggung jawab Daripada Saudara Hormat Nggak dilakukan Yang dilakukan Sejak awal Ada nggak pernah kalian dengar mediasi Nggak pernah Nah apa benar Seperti itu Dalam kasus keluarga gini Dipongkar Di ini Permalukan Segala macam Dan segala macam Itulah keberatan kami Makanya kami sampaikan Ini ke Dewan Kehormatan Seperti diadilin Dan dalam hal ini Yang baik ini juga Kami meminta Ya Meminta dengan sangat Kepada DPN Berhadir dalam Malipa utuh Kalau memang Nanti Dirasa memang Tidak bisa berjalan Mediasi ini Kami minta segera Upaya yang kami lakukan Melalui pengaduan Segera Secepat mungkin Diproses Kenapa Ini Bukti-bukti Kami sudah sampaikan Pengaduan sudah ada Dan Menurut Menurut Dugan kami Pelanggaran itu sudah ada Secara tersirat Apa yang disampaikan Pak Oto juga Sudah dikatakan Bahwa memang Ada Tidak melakukan Mediasi aja itu Sudah sangat-sangat Tidak beretika Sebagai seorang lawyer Kita kan Mengucapkan kata-kata Jadi kalau sekarang Dibalikin Kami yang menurut dia Ini itu Itu gak ada Seperti itu Serangan pertama Mari media nih Tolong nih Saya lihat ini Kadang-kadang nih Netizen atau apa Sekolah macam Banyak nih Katakanlah Apa namanya Menyalahkan Ya kan Tapi gak apa-apa Kami sabar aja kok Walaupun sekarang Masyarakat Menilai bahwa Katakanlah sekarang Oh sebagian besar Membela budisi Sekolah itu Gak apa-apa Terakhir nanti adalah Hukum yang akan Membuktikan itu semuanya Kalau opini masyarakat Gak ada buat kita Kita sekarang bukan Bicara mengenai opini Kita bicara Masalah kebenaran Kebenaran itu Pada waktunya Akan terungkap Bukan melalui opini Yang ada di masyarakat Berarti memang Pak Hortman sendiri Tidak mengakhiri Pernikian dengan Budi Sire Sejauh ini Kenapa Pak Hortman sendiri Tidak mengakhiri Pengakhiri Pernikian dengan Budi Sire Untuk saat ini Masih mempertahankan Iya Buat kita Itu Gak penting Gitu loh ya Artinya gini Yang meninggalkan Tempat kediaman Bersama Siapa Gitu Katakanlah Mungkin istilahnya Yang ngambeknya Siapa Iya kan Yang ngutung itu Siapa Yang marah itu Siapa Kan dari pihak sana Cuman Diputer ceritanya Seolah-olah Diusir Dan lain sebagainya Kan sudah kita sampaikan Pak Hortman juga pada waktu tanggal 6 Kan dikonversi Sudah mengatakan Gak ada itu Ya dia pergi Membawa segala macam Segala macam Ingat Iya kan Keluar juga Dari rumah itu Barang-barang Dan lain sebagainya Itu tanpa ada persetujuan Dari keren kami Pak Hortman Kalau mau bicara hukum Kalau kami ini nakal Kalau kami ini memang mau jahat Sudah kita laporin tuh Anaknya itu dapat izin dari siapa Bawa-bawa barang segala macam Bisa dilaporin pencurian dalam keluarga Tapi sampai saat ini kami gak mau lakukan itu Karena masih hargain Sekarang tiga laporan Ya Klien kami Pak Hortman dituduk penyerobotan Kemudian apa lagi tuh Perbuatan Apa tuh Satu lagi Sama Pak Ngurakarta yang ngelaporin Sudah ke Komnas Komnas perempuan Ya kan Diekspos Dari kami yang ketindakan hukum sekarang Sampai detik ini Enggak ada satu kemah kahu Ya kan Itu membuktikan Bahwa Kamilah tadinya Katakanlah yang diserang Sama pihak sana Dengan isu Dengan provokasi Dengan cerita-cerita yang Memalukan Ya dengan istilah-istilah yang Ngeledek dan segala macam Kita diem aja Tapi ingat Pada waktunya nanti Banyak Maka saya bilang Sama Hortman Paris Ingat Anda menapur angin Anda akan meluai bagai Gitu Kalau kita mau bicara hukum Banyak sekali sekarang Ya kan Peluru-peluru kita siapin Untuk tembakin Hortman Paris Ya Bersama kliennya juga Pada waktunya Makanya kalau bilang Solve the problem Silahkan Datang secara baik-baik Kalau orang bilang meminta Tangan di bawah Apa sekarang yang Budesi minta Meluai Hortman Paris Mau minta apa Tangan di bawah Jangan terak-terak Seolah-olah mau menguasai Ya kan Satu Apa yang diriputin Masalah katanya Pengambilan Tanahnya Ya Di jalan antasari Sekarang tanah ini Milik siapa Tanah itu Dibeli oleh klien kami Pak Pak Masitombol Sebelum pernikahan Jelas Kita bisa bertanggung jawabkan itu Alas haknya apa Alas haknya Jual beli Ada aktenya Kita gak perlu tunjukin Tapi omongan kita ini Bisa diuji Pada waktu itu dibutuhkan Bukti itu Kami akan keluarkan Jadi gak ada penyuruputan apa Kalau mengenai masalah tanah Oke ada satu meter Mungkin itu juga perlu Pengukuran lagi dari BPN Karena kalau mau di compare Ya Ada tanah klien kami Pak Hortman Empat kali sekian meter Kalau gak salah 182 meter Di belakang itu Yang dibikin taman sekarang Yang dibikin kandang anjing Itu dibeli Oleh Pak Hortman Diberikan sama mertua itu Jadi di compare dengan ini Kata diserobot apa sih Berapa meter sih itu Dan itu juga belum tentu Sekian diuji Kalau mau di penyerobot Mana penyerobot Mana batas tanahnya Ukur aja Tapi yang jelas Ada sekarang Empat kali sekian Empat kali sekian puluh meter itu Ya hampir 200 meter Yang sekarang sudah diberikan Rela Rela Pak Hortman gak balas Mengatakan bahwa itu penyerobotan Enggak Enggak ada upaya kita sekarang mau Justru Pak Hortman masih mengatakan Saya kasihan Lihat mertua saya si ribu Dipakai Dalam situasi kondisi fisiknya dia Yang sudah lemah Ya kan Yang sudah lupa-lupa Katakanlah Dipakai terus Nanti Jadi bila perlu Ya Pak Muarangkata bisa sampaikan Kita siap kok Silahkan Pak Muarangkata Siap kita bilang Memperadu argumentasi Mengenai masalah Apapun dengan pihak Sebelah Silahkan Bungkar Pak Jadi gini ya Saya sampaikan Yang disampaikan oleh Pak Hortman Apa yang disampaikan Ribu Di dalam Instagram itu Kalau Ribu ditanya lagi Dia gak tau Apa yang dia omongin Nah berarti Ada yang membuat Cerita Ribu cerita begini Itu pun juga lupa-lupa Berkali-kali lah Ribu diingatkan Supaya bicara begini Hortman Jangan ganggu Blah-blah-blah-blah Tapi kalau kalian Wawancara sama ribu Dia gak tau Apa ini Entah bagaimana Jangan-jangan Dia udah gak ingat Siapa Desi Ya Jadi ini semua Dieksploitasi Dengan lawyernya Bu Desi ya Supaya Sedemikian rupalah Ini persoalan Yang hanya persoalan Cerai Menjadi persoalan Mendunia ini Entah apapun Disebut disitu Nah inilah pengacara Internasional yang Teman-teman tau Yang hebat itu Kata dia Hebat Ya jadi ada bidang Gitu ya Kalau disana Mengatakan Bidangnya adalah Corporate Atau internasional Udah lah Ini bukan bidangnya dia Ini bidang kami Ini litigasi Urusan begini Kami lebih pengalaman kok Dari dia Dari segi mana Kalau nangani perceraian Saya udah bosen Nangani perceraian Ya Banyak tuh Saya mau mau tunjuk tuh Siapa sih tuh Orang cendana Punya grup juga Kalau dulu Pake saya semuanya Ini Sugianto Cerit di tangan saya Banyak artis Asli besar dulu Nah ini juga Pak Partai Itu dulu Kita pernah denger Berapa tahun lalu Yang namanya Miriam Belina Sama Huthman Paris Gimana ceritanya Selesainya bagaimana Coba kalian cek Ya jadi Jangan Ada kesalahan Mendapat kuasa Dari Seseorang Yang menyangkut Pak Huthman Di pelindir semua Yang menyangkut Si tompul Di pelindir Nanti kalau itu melebar Kemana-mana kan Semua juga Bagaimana Sumpahin dia Kita sumpahin Supaya cepat dicabut Ya tambah dari saya Sebentar Jadi tadi Menyangkut Mengenai masalah Ibu ya Sebagai kapasitasnya Ya Sebagai Ibu Ya yang sekarang Dibawa kemana-mana Kami tawarkan Kepada media Supaya fair Informasinya Ya kan Coba kalian datangin Coba kalian Wawancarai Yang namanya Ibu Biar kalian tau juga Gambarannya Bagaimana Ibu tersebut Apakah memang Pada posisi Yang memang Masih mampu Mengungkapkan sesuatu Secara benar Gitu ya kan Atau memang Sudah memang Termasuk dalam Apa yang dikatakan Pak Hatha Tadi Digiring ke sana Kemarin Supaya fair Gitu ya kan Jangan Sana punya versi Kemudian ditanyakan Kita kembalikan Di sana Gak dikonfirmasi Dikonfirmasi Kita minta tolong Dikonfirmasi Coba wawancari Ibu langsung Berani gak Gitu Ya Jangan diajar-ajarin Saya ngomongan Gak diajarin Nama beliau ini Ya kan Gak diajarin Nama beliau ini Bicara sendiri Ya kan Kalau memang Kita punya Kapasitas Atau mampu Menyampaikan sesuatu Dengan baik Tentunya Akan boleh dikasih Kebebasan Coba Kebebasan itu Ada apa enggak Jadi umur 88 tahun Nah ribu ya Kan bisa tahu Tingkat kepikunannya Seperti apa Kasian Diseret-seret Dimanfaatkan oleh Pengacara sebelah Gak baik Orang tua Seperti itu Pak Hotma sendiri 22 tahun ngurus Kok dibilang Sekarang tidak sayang Blah-blah-blah Gak bagus Ngomong gitu Kualat gitu Ya Sementara Pak Hotma Masih menganggap Desi itu istrinya Sibam itu anaknya Tapi digoreng Goreng sana goreng Sini seolah-olah Ini udah Gak bisa lagi Dipertemukan Salah Makanya saya bilang Ketika Budi Sire Bams datang ke Pak Otto Apa Hotman Paris Tahu Kalau Hotman Paris Tahu Dia malu dong Loh klien Boko nyeberang Kesana Kenapa saya Tidak dimanfaatkan Artinya disini kan Tidak ada Keinginan Hotman Paris Untuk Memediasi Antara Budi Sire Dengan Pak Hotma Itu udah Kode etik Itu saya bilang Maaf Mengenal gak sih Sosok Maulana Tarigan Atau Pak Hotmanya sendiri Ibu Antak Dari Ribu Ribu maksudnya Iya Maulana Tarigan Nah kenapa Artinya Mengenal banget gak sih Sosok beliau ini Siapa Mengenal siapa Ya Abang dan Pak Hotma Ya saya Ribu kenal Pak Hotma gitu Iya Oh Iya Ini balik Nih saya tunjukin Bagaimana Kedekatan Kalian saya Dalam hal ini Pak Hotma Asih tumpul Kepada mertuanya Bagaimana Kerapnya Kalau dibilang Dia itu Memang Benar-benar sayang Sayang luar biasa Kalau dibilang Memang dia urus Dia urus luar biasa Ya Jadi Saya aja kenal Saya udah kenal keluarganya 40 tahun Iya kan Ribu Kalau ribu ada masalah Ngomong sama Partahi Ya ribu ya Ribu masih inget Sama saya kok Kalau ulang tahun Kadang saya dansa sama ribu Karena saya anggap juga udah ibu saya Iya kan Saya anggap ribu itu bukan siapa-siapa Jadi makanya kehadiran kami disini Bukan hanya sebagai lawyer aja Dari semua sisi Dari semua aspek Dari pertemanan Dari persaudaran Segala macam Kita bukan siapa-siapa Masih ribu Aduh Kalau tanya sama ribu Ribu Partahi Baik gak tanya sama dia Ya Tanya aja sama dia gitu Saya yang udah kenal Seperti ini Umpamanya nih ya Nih Kalau sore-sore ini Pak Hotma Ikut Nemenin ribu Kasih makan ikan Itu lah sampai begitu Disisikan waktunya Pulang kantor Entah barang-barang sama mertuanya Yang dianggap sudah sebagai ibu sendiri Kan gitu ya Apalagi ini nanti Yang mana lagi Yang mana lagi Yang mana lagi Poinnya Ini Ini kan sekali lagi Ini sudah semakin Sekarang ada poinnya Kita sebagai Nanti juga Pasti kan Selesai Setepatnya ya bang Kalau dari penyakit Pak Hotma Mas Apa sih intinya Seperti apa sih Bang Menghentikan Polemik Bahkan dalam Drama ini Dimitikan Apa sih Nanti dulu Yang membuat Ini menjadi Drama sinetron Itu orang sana Kalau Pak Hotma Kan kita lihat Orang Ya orang Beragama Orang yang taat Orang yang disiplin Begitu ditawarkan Pak Otto Welcome Tapi yang disana Kan tidak ada Satu jengkal pun Tidak ada satu meter pun Kemajuan Untuk Mediasis Lah Pelayannya sendiri Yang datang ke Pak Otto Dia mesti Ngomel dong Si Hotman Paris Mesti ngomel ke disini Eh lu benar Perlu diam-diam Ke Pak Otto Kenapa gak ke gua Minta tolongnya Kan gua kuasa lu Dari situ aja ditanya Dialah yang membuat Semua ini jadi Gaduh Pak Hotma welcome Ya welcome Seperti apa Asal Jangan pakai Hotman Paris Memang saya yang keberatan Pak Partahi juga keberatan Pak Niko juga keberatan Adanya Hotman Paris Ya Karena bukan justru Di mediasi Untuk menjadi Mengecil Mengkerucut Akhirnya selesai Ini kan jadi melebar kemana-mana Yang saya sesalkan itu Kok bisa ke Pak Otto Kita menghormati Pak Otto Tapi kok bisa ke Pak Otto Minta Minta tolong ke Pak Otto Dimana Wibawanya Hotman Paris Terus akhirnya Karena tidak ada kemajuan Hotman Paris Bukan ke kita diserang Ini sudah salah Salah kaprah Makanya saya bilang Ini lawyer Pinter-pinter Bodoh Bang Menanggapi Biar sana ingin Segera Menyelesaikan rumah tangga Menanggap ini Menyelesaikan rumah tangga Gampang Duduk sama-sama Orang yang independen Orang yang netral Yang tidak punya kepentingan Tidak punya misi apa-apa Itu bisa selesai Tapi kalau Kalau dia sudah bawa misi Inilah Kejadiannya Tapi sejadinya belum ada Belum ada mediasi ya Bang Loh Kita ditanya-tanya Mau Hotman Paris Eh kemana lo kok Gak dorong klien lo Untuk mediasi Kita udah nunggu nih Ini ruangan yang besar Nunggu nih Tapi penggiatan ya Bang Artinya dari piacana Kepengen pisah Kita gak tau disana Mau pisah Mau minta apa Yang jelas Pak Hotman Nunggu apa Mau lo Kalau mau minta harta Ada forumnya Nanti pengadilan Tidak teriak-teriak Melalui Hotman Paris Di pinggir jalan Kan itu yang jadi persoalan Digugatlah Secara hukum Bagaimana haknya Budi Shire Bagaimana haknya Pak Hotman Itu yang diatur Oleh undang-undang Oleh pengadilan nanti Itu kan Tana Kalau perkawinannya Pak Iya perkawinannya Budi Shire Mau cerai atau enggak Dari piacana kan Meminta Minta apa Supaya Segera Tahapnya Minta apa Tanya Budi Shire Budi Shire minta apa Pak Hotman Paris Tanya Pak Hotman Paris Budi Shire mintanya apa sih Minta tanah Minta mobil Minta apa Minta cerai Minta apa Tapi dari Hotman sendiri Pengennya Menudahi Pak Hotman menunggu 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 artinya itu positif Orang yang bijak Itulah menunggu Mau lu apa Mau perang Mau damai Mau baik-baikan Mau apa Tunggu Tapi bisa dikatakan Itu bisa mempertahankan kan Mempertahankan apa Mempertahankan apa Mempertahankan apa Nanti dulu Disana dulu Ditanya Jangan kita tanya Kita kan Pihak laki-laki Pihak perempuan dulu Lu mau Lu apa Kita laki-laki Kalian kan laki-laki semua Setia-setia Setia Wah tahu besok-besok Kudupada disana Halo Pak Hotman saya sampaikan Dari tadi Orang yang bijak Orang yang tak aturan Orang yang beragama Artinya Kembali lagi Kepada disana Mau lu apa Udah itu aja pertanyaan Kalian terjemahkan lah Tanya sama yang bersangkutan Kalau kudasina minta rujuk Pelamanya malam Belum Kesana dulu Minta rujuk sama siapa Malam Kan semua ada aturannya Biar Hotman Paris Selain tanya Jangan berdiri Jadi gini Penutup nih dari saya Kalau pananya tadi ya Mau gak Gitu ya kan Tergantung upaya dari sana Nah sudah fatal Yang dilakukan Ketengah ekspos Mempermalukan Sana yang dateng dong Minta ini Eh kalau minta Tangan di bawah Kemudian Apa yang dilakukan Dengan memperolok-olok Mempermalu suami Di ekspos segala macam Minta maaf dateng Belah perlu Cium tangan Belah perlu cium kaki Itu namanya Kenapa masih malu sih Cium kaki Cium kaki Suami sendiri kok Cium tangan Cium tangan Suami sendiri kok Sekarang siapa bilang Mereka Jadi berseteru segala macam Artinya masih dalam Likup lembaga perkawinan Masih suami istri Jadi sifat wanitanya Itu yang mesti muncul Harus ngalah Jangan Jangan di belakangnya Hormat Paris Nangis-nangis Tidak menyelesaikan Hormatilah suamimu Hormatilah Bapak tirimu Yang memberikan Kamu nafkah Air dan batin Selama 22 tahun Ini kita share dikit nih Ini Tadi pertanyaan Yang kedekatannya Pak Hormat Tuh Ini lagi Setiap sore Pak Hormat selalu bersama ribu Duduk sore Bersama Bayangin tuh Kedekatannya seperti apa Tadi pertanyaan Tadi si mbak itu ya Itu kedekatannya seperti itu Satu Ada lagi Ini Setiap tahun Kalau ulang tahun Dan lain sebagainya Yang inisiatif Membuat acara Ya untuk acara-acara tersebut Ya Pak Hormat Yang bawa gereja Dia Yang membawa Katakanlah Ada kebutuhan-kebutuhan ribu Bawa ke mall Beli ini Itu macam-macam Pak Hormat Atau gini juga Pak Partai Coba tanya Ke ribu Ya Apakah Ibu Desire Sayang gak sama mamaknya Sayangan mana Mamak Desire ke mamaknya Atau Pak Hormat Itu aja tanya Biar dijawab Langsung nomor ribu Kalian kesanalah Jangan Kalau kita melulurkan Oke Bukan Yang emosi itu disana Kalau kita Sampai jumpa Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Siapa Sampai jumpa Terima kasih.